Beberapa hari terakhir, Bengkulu dilanda angin kencang. Prediksi BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno-Bengkulu, kondisi ini masih akan berlangsung antara 3 hari sampai 1 minggu ke depan. Dari kondisi normal antara 5 sampai 20 knot, angin kencang beberapa hari ke depan diprediksi mencapai kecepatan hingga 34 knot. Dijelaskan Winda Ayuku Sumawati, Perakirawan BMKG Stasiun Fatmawati Soekarno-Bengkulu, kondisi tersebut disebabkan karena adanya belokan angin. Di wilayah Sumatera khususnya Provinsi Bengkulu, kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Sementara itu ditambahkan Winda pada akhir September ini akan ada potensi terjadinya hujan, baik intensitas sedang hingga lebat. Potensi hujan ini terjadi di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur, dan wilayah Kabupaten Mukomuko. Selain itu, untuk tinggi gelombang di wilayah perairan Enggano hingga Samudera Hindia Barat saat ini, dengan ketinggian 2,5 meter sampai 3 meter masih tergolong aman. Namun harus tetap diwaspadai oleh nelayan, karena ketinggian gelombang ini disertai angin kencang, sehingga diprediksi bisa mencapai 3,5 hingga 4 meter. Untuk perakhiran cuaca, 3 hari hingga 1 minggu ke depan, wilayah Provinsi Bengkulu masih dengan kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan, dengan potensi terjadinya angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Hal tersebut disebabkan karena di wilayah Sumatera, di wilayah Provinsi Bengkulu, terjadi belokan angin yang mengakibarkan terjadinya angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu.